Dan bersyukur aku tidak menderita Sudah pernah mendengar nama Christopher Reeves Dia seorang hitam film Sudah almarhum sekarang Dia adalah pemeran Apa? Superman Wah hebat sekali Lalu Christopher pada suatu ketiga Akan memberankan sebuah film Yang dia akan main sebagai seorang penderita cacat Yang lumpuh penderita berjalan harus pakai kursi roda Jadi si lakon Superman Harus menjadi seorang yang cacat di dalam sebuah film Wah itu tidak gampang Jadi dia sering pergi ke satu pusat penampungan Orang-orang cacat dan pusat rehabilitasi Orang-orang cacat untuk belajar bagaimana orang-orang cacat itu hidup Bagaimana orang-orang cacat itu bersikap Bagaimana menggunakan kursi roda Sebab dia harus memerankan peran cacat Dan tentunya harus bagus bagi penderitaan cacat Setiap kali dia keluar dari Panti penampungan Dan aktivitasi itu Dia sering berucap begini Syukur Bukan aku Yang mengalami itu Cuma Aku akan berlagak Jadi orang cacat Tidak lama Sesudah itu Tahun 95 Dia serang Di atas bumbung seekor kuda Naik kuda untuk sebuah Suatu pertandingan atau game Dia terlempat Dari punggung kuda Terbanting Lalu cedera tulang belakang Yang mengakibatkan jadung Dia tidak bisa lagi main Sebagai pemberan superman Sampai dia meninggal dunia Di tahun 2004 Pada usia 52 tahun Dia tetap tinggal Cacat Dalam buku Renungan Atau santapan harian Howard Delibere Di situ dituliskan Kata-kata Chris Wolverine Dia berkata Dia menyesal Kemudian akan mengucapkan Untuk Bukan gua yang cacat Terus kita harus belajar Jangan pernah merasa diri aman Ketika mendengar bencana Musimah Dan sebagainya Sebab apa Sebab kita ini Masih ada di dalam dunia Dunia yang perlu di bencana Dan segala kemungkinan Menderita Kita juga manusia Dara-dara Kalau orang bisa sakit Saya juga bisa sakit Betul Orang menalami celakan Kita juga bisa menalami celakan Hidup sehari-hari itu Kadang-kadang Membuat orang Tidak punya Perasaan Baru-baru ini Kali saya jatuh Punya luka Lalu Ada seorang teman Yang biasanya Memang sekelas Yang biasanya baik Sama dia Tepatnya ketika saya jemput Lihatkan ekor Tidak mau lagi dengan sasa Saya tanya Dia tidak mau teman lagi dengan sasa Iya Tidak Kenapa Kalau saya cerita Kalau lagi line up Dia pergi situ Kedampingan Nomornya Lalu dia selalu jauh-jauh Dia bilang Gross Gross Jijik-jijik Lihat rasa Sudah lihat Kita harus mendidik Anak-anak kita Tidak boleh seperti itu Temanmu jatuh Kamu tidak Tapi satu waktu Kamu juga bisa jatuh Betul Tuhan berkata Jangan pernah Menyangka Bahwa orang-orang itu Menderita Karena dari besar dosanya Daripada dosa Semua orang Yang lain Seperti mereka yang ditipat 18 orang yang dikorban Ditipat Menara Dekat siluamu Tuhan bilang Bukan mereka Lebih besar Khususnya Dari penerbit Tiran salam Yang lain Tuhan mau mengajari Soteri dan saya Tidak boleh Mengukur Seseorang Dari penderitaan Yang dia alami Penderitaan Bukan langsung Berarti Orang itu Berdosa Tidak boleh Punya Teologian Seperti itu Ketika Ayub Menderita Teman-teman Dia datang Memerengok Dia Memohibur Bukan Memohibur Malah membuat Pati Ayub Hancur Karena komentar-komentar Mereka yang bersifat Mengakini Bilang Tentu Kamu ini Diam-diam Berdosa Kalau gak berdosa Kenapa kamu Menderita Seperti ini Kitab Ayub Dalam perjanjian lama Sudah membongkar Rahasia Itu Bahwa Ayub Menderita Bukan Karena dia Berdosa Tetapi karena Tuhan Mengizinkan Dia Menderita Supaya Dia menjadi Sebuah Peladan Buat kita Bagaimana Persifat Setia Di tengah Penderitaan Seperti Ayub Tidak Berdosa Menderita Tuhan Ijinkan Sebab apa Penderitaan Merupakan Seperti Api Untuk Memuji Emas Mengapa Emas menjadi Logam Mulia Kita pakai Sebagai bahan Perhiasan Yang mahal Mengapa Sudara Karena Emas itu Sudah Lulus U Ujian Waktu Emas itu Pertama Apakah Dia sudah Tampil Seperti Yang kita pakai Menjadi Perhiasan Tidak Dia masih Bercampur Dengan Kekotoran Entah Tanah Atau Mineral Yang lain Atau Logam Logam Murahan Yang lain Kemudian Mas itu harus Dibakar Sampai Didih Yang panas Sekali Lalu Terpisah Antara Yang Mulia Itu Dan Kotoran Kotoran Yang lain Tidak Berguna Maka Dia Dijeroga Mulia Dan Dia sudah Lulus Ujian Orang Mengalami Bencana Supaya Dia juga Mengalami Ujian Bencana Tuhan 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 Berkata Jika Jika Kamu Dan Saya Tidak Bertoba Anda Dan Saya Juga Akan Binasa Atas Cara Bikian Maksud Tuhan Istana Apakah Mengalami Bencana Seperti Mereka Bukan Yang Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat Kamu akan bahkan mengalami bencana Yang lebih dahsyat Yaitu bencana keketalan Karena kamu tidak bisa mengalami Keselamatan Kalau kamu tidak bertobat Dari dosa-dosanya Walaupun kita mengalami bencana Marilah kita pun Memberiksa diri kita Bagaimana kasih Sikap dan hati kita kepada Tuhan Kita Membereskan diri kita Di hadapan Tuhan Tuhan isu mengatakan Menjelang dia datang Akan banyak bencana Allah Gempa bumi Sini sana Peperangan, kelaparan Dan tentu pelbagai bencana lain Jadi kalau hari kita mendengar Becana, becana, becana Itu artinya hari kedatangan Tuhan Makin dekat Daripada menghakimi orang lain Lebih baik kita Menguji diri kita sendiri Supaya jika Tuhan datang Di saat yang tidak disangka-sangka Saya dan saudara Ditemukannya dalam keadaan yang Beres Itu sikap yang lain Pada waktu kita menjelang bencana Juga menolong Supaya hati menurangi kita itu Tenterang Supaya Supaya jika Jika lain waktu Kita yang menalami bencana Kita tahu Kita mengalami Sesuatu Bencana Atau Peristiwa yang tidak enak Bukan Karena dosa kita Melainkan Tuhan menunjukkan Ujian Demi kemuliaan namanya Dan kemajuan Kerohanian kita Jadi Menggunanya kita tenang Tidak giyuti Menunduh kita Sebab Tidak jarang Pada waktu kita mengalami Kesulitan Ingatan kita yang pertama Apa Aduh Karena aku begini Sial lalu Karena aku begitu Sial lalu Betul Karena ada sesuatu Yang tidak beres Pada waktu Jadi marilah Saudara Ketika mendengar Banyak bencana Dimana-mana Selain kita Bersimpati Mendoakan Mengusahakan Pertolongan Buat mereka Yang mengalami Musibah-musibah itu Kita juga Menimba berkat Untuk diri kita sendiri Memelihara Hubungan yang benar Dengan Tuhan Agar Kapanpun Hati Nurani Kita selalu Kejahtera Tidak menuduh Kita Bersalah Karena kita Sudah memelihara Hubungan yang baik Dengan Tuhan Tuhan menolong kita Marilah kita Memeriksa diri kita Senantiasa Dan Menjadi berkat Dimanapun juga Dan kapapun juga Untuk orang-orang yang menerita Amin Amin Amin